Pemirsa minimnya modal untuk menambah populasi sapi perah masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha ternak sapi. Padahal usaha ini mampu membuka lapangan kerja yang luas jika dibina dengan strategi yang tepat. Usaha ternak sapi perah bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila dikelola dengan tepat, khususnya dalam meningkatkan jumlah sapi perah secara berkala. Namun, mahalnya satu ekor sapi menjadi kendala bagi pemula usaha untuk peternak sapi. Saat menyapa peternak sapi perah di Kejamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo menegaskan, perlu adanya kredit murah untuk modal membeli sapi. Indonesia ini kekurangan sapi. Kalau tidak salah, rata-rata peternak di Indonesia itu memiliki sekitar tiga sapi. Jadi tidak efisien, makanya biayanya tinggi. Kalau di Australia itu satu peternak bisa punya 20 ribu sapi, luar biasa. Jadi kita harus meningkatkan jumlah sapi di Indonesia. Ini penting sekali, baik untuk kepentingan sapi potong ataupun sapi perah, karena ini merupakan kebutuhan yang penting bagi gisi anak-anak khususnya. Jadi tadi saya sampaikan kepada mereka, para peternak di sini, sapi perah khususnya, supaya bisa menambah jumlah sapinya. Kalau saya hitung tadi, sangat mungkin sekali untuk memperoleh bunga pinjaman dengan bunga yang tidak mahal. Kemudian mereka membeli sapi perah, supaya produksi mereka meningkat, sehingga penghasilan mereka juga meningkat. Tadi saya bicara dengan tentunya beliau Pak Supriyadi sebagai pimpinan dari kooperasi di sini. Mereka bisa ke retail kan, sementara kan mereka jual gelondongan bekerjasama dengan Nestle misalnya. Mungkin kalau masih kecil lebih baik begitu ya. Mereka punya captive market jual ke Nestle, hanya perlu diperbesar jumlah susu yang mereka bisa produksi. Kalau mereka sudah lumayan mapan baru masuk ke retail. Karena retail itu punya anu sendiri, punya keunikan sendiri. Harus mempunyai kemampuan pemasaran, juga harus membuka pasar, ya tidak mudah. Tim untuk mengembangkan ini pada April pertamanya adalah meningkatkan produktivitas berekor per hari. Sebelumnya, HT meresmikan kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Probolinggo di kawasan Gringung. Pengembangan infrastruktur menjadi fondasi awal bagi para kader untuk bersatu melayani masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo melalui sayap Kartini Perindo menggelar Bazar Sembako Murah sebagai upaya untuk ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lemah. Dari Probolinggo Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.